Baju kita ini untuk pecek dan kalian lihat di belakang pecek kelas Indonesia Oke guys bertemu lagi di channel kita Rizky Cantai manual dan di belakang saya ini terdapat Honda PCX motor ini motornya adik saya itu yang lagi bukan video kameranya nah jadi motor ini juga motor simpanan jarang keluar saya pakai kemarin aja terakhir di bulan berapa bulan 10 terakhir Oke jadi judulnya ini Honda PCX 150 selama pemakaian lima tahun motor ini udah jalan lima tahun nah kesimpulannya selama lima tahun apa aja masalahnya apa aja keluarnya Oke kita lihat maju ke depan yang pertama itu keluarnya sih enggak ada selama lima tahun mesin masih aman soalnya bisa dilihat kameranya maju ke depan ini total kilometernya masih 38.000 lain sama motor Honda GTX saya yang udah 240.000 wajar karena motor itu sering keluar kota untuk saya pakai sehari-hari nah ini metik Honda PCX 150 metik besar ini dari Honda oke jadi selama lima tahun depan belakang kampas rem aja yang udah diganti selebih itu kampas rem depan baru dua kali ganti selama lima tahun dan kampas rem belakang baru sekali selama lima tahun buat ban selama lima tahun ini udah Kak kita ganti satu kali dengan ukuran ban 180 ring 17 kalau buat ban belakang buat ban belakang ini udah kita ganti satu kali juga dan ukurannya 180 nah itu aja sih buat selama pemakaian lima tahun ini remote-nya baterainya ya baterainya ini udah kita ganti selama lima tahun karena kemarin itu baterainya itu udah habis ya jadi nggak bisa dipakai Oke kembali ke depannya lagi jadi kita pasang modif sikit-sikit tapi kalau kalian nonton di video kita cara pemasangan listrum ini nih kelihatan gak listrum ini dengan PC ini ada di pojok kanan atas kalau kalian memang menontonnya nah jadi disini terdapat logo terlihat gak logo Honda PCX nah kayak sama kayak di Pajero Pajero kan di kap mesinnya itu ada nama Pajero sport nah ini gak mau kalah sama Pajero sport men disini terdapat logo Honda PCX jadi orang nyangka ini PCX sama kayak Portuner Portuner tuh kan biasanya di kap mesinnya tuh kan ada tulisan Portuner jadi lebay lah mobil kayak gitu Pajero Portuner tuh lebay ini pun gak mau kalah lalu bahas mobil ya kita udah oke bas motor lagi mengenai mesinnya mesinnya memang sama sekali nggak pernah ini kerusakan tapi ganti oli itu sebulan sekali nah buat belakangnya kita nyalain dulu lampunya apakah dia udah udah buram atau gimana kameranya kebawain nah jadi lampu remnya ini memang sungguh luar biasa terangnya apalagi di rem buat lampu azadnya juga jadi ini motor selama lima tahun nggak ada keluhan sama sekali wajar motor ini jarang dipakai ini motor punya adik saya nah jadi kalau kawan nanya motor ini punya adik saya kenapa abangnya lalu pakai motor Honda Supragetner murah murah dari Honda PC nah disini karena kemarin itu sempat kita memilih antara motor fixen sama Honda CB nah karena aku mementingkan menguat barang jadi saya memilih Honda Supragetner karena di bagian disini Honda Supragetner itu bisa memuat barang sedangkan fixen sama CB itu tidak bisa menguat barang oke apa lagi ya selama lima tahun pemakaian ya cuma itu aja sih selama lima tahun pemakaian yang pertama itu ban di depan belakang diganti tampas rem depan belakang yang diganti masih masih normal Oke guys cuman ini aja mengenai blog kali ini tentang masalah Honda PTX selama lima tahun pemakaian jangan lupa kalian like comment subscribe thank you terima kasih sampai jumpa video saya berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax